MCU Fase Keempat Film ini dirilis pada tahun 2021 kemarin, menjadi salah satu film yang paling dinanti di fase keempat MCU, terutama untuk para pencinta Spider-Man sejak era Raimiverse. Kembali disutradarai oleh John Watts dan dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man, yang selanjutnya juga akan kita sebut sebagai Peter I, Tobey Maguire sebagai Peter Parker alias Spider-Man varian, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Peter II, Andrew Garfield sebagai Peter Parker alias Spider-Man varian, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Peter III. Juga kembali akan menampilkan Willem Dafoe sebagai Norman Osborn alias Green Goblin, Alfred Molina sebagai Dr. Otto Octavius alias Doc Ock, Jemmy Fox sebagai Max Dillon alias Electro, Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Strings, dan juga ada Sendaya sebagai MJ Watson. Ada yang belum pernah nonton film ini? Serius? Yaudah, kita kasih aja spoiler warning, agar kalian tidak kehilangan cinema experience yang bisa kalian dapatkan ketika akan menonton film ini untuk pertama kali. Kalian bisa kembali menonton video ini kapan saja kalian mau kok. Melanjutkan kembali kejadian di mid-credit scene Spider-Man Far From Home, setelah membawa MJ berayun-ayun mengelilingi kota, J. Jonah Jemison dari The Daily Bugle Net melalui tayangan TV mengungkap identitas Peter Parker sebagai Spider-Man kepada publik, sekaligus menuduhnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Quentin Beck dan memicu kekacauan di London. Warga sipil pun mulai mengerumuni MJ, membuat Spider-Man menghampirinya kembali dan membawanya kabur dari incaran media dan polisi. Berita ini membuat heboh dunia, sekaligus membuat Ned terkejut. Begitupun dengan Flash Thompson, Peter dan MJ akhirnya memilih bersembunyi di apartemen Aunt May, di mana di sana Peter dipergoki oleh Aunt May dan Happy Hogan, yang ternyata baru saja putus. Ketika Peter mencoba untuk mencari alasan kenapa mereka break up, awak media sudah mengelilingi apartemen tersebut. Tidak lama kemudian, D.O.D.C. tiba untuk membawa Peter Parker, Aunt May, bersama juga dengan Ned Leeds, sahabatnya, serta melakukan penyitaan terhadap semua aset Spider-Man milik Peter Parker. Untuk membantu mereka, Aunt May meminta bantuan perlindungan hukum dari seorang lawyer yang bernama Matt Murdock, yang akhirnya berhasil menghapus semua tuntutan terhadap Peter Parker, tapi tidak untuk Stark Industries. Sehingga Matt Murdock menyarankan Happy Hogan untuk menyewa lawyer yang lebih hebat. Ketika MJ mengitakan bahwa Peter adalah Spider-Man, Woh, Woh, Woh. Itu bagus. Terima kasih. Peter Parker dan kawan-kawan kini kembali bisa beraktifitas seperti biasa, di tengah-tengah popularitas Spider-Man yang semakin meningkat. Mereka pun akhirnya kembali bersekolah di tahun terakhir mereka. Sayangnya, setelah lulus, Peter Parker, MJ, dan Ned gagal diterima untuk melanjutkan pendidikan di MIT, dan di sejumlah perguruan tinggi akibat kontroversi Spider-Man. Sedih melihat sahabat dan pacarnya ikut menanggung akibat dari kontroversi dirinya, Peter Parker mendatangi New York Santum untuk meminta bantuan Dr. Strange agar bisa mengembalikan situasi di mana semua orang tidak tahu identitas Spider-Man lagi, sehingga sahabat dekatnya bisa diterima di MIT. Karena sudah tidak lagi memiliki Time Stone, Dr. Strange pun menawarkan untuk menggunakan mantra Rune of Cove Call, meskipun Wong sebagai Sorcerer Supreme sekarang telah memperingatkan untuk tidak melakukannya. Pada saat ritual, Peter malah terus-terusan mengganggu Dr. Strange dengan meminta mengubah mantra-nya agar orang-orang terdekatnya tidak perlu lupa terhadap dirinya sebagai Spider-Man. Akibatnya, mantra-nya malah menjadi tidak stabil, membuat dinding realitas mulai retak dan membuat Dr. Strange berusaha untuk menahannya. Strange pun marah setelah mengetahui Peter Parker belum mencoba untuk berkonsultasi langsung dengan pihak administrator universitas, sehingga Peter Parker diusir dari Sanctum Sanctorum. Peter pun bergegas menghubungi Flash Thompson, meminta bantuannya agar bisa bertemu dengan petinggi universitas yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Di jembatan Alexander Hamilton, pada saat Peter mencoba untuk membujuk mempertimbangkan MJ dan Ned agar diterima di MIT, Peter merasakan kehadiran sosok jahat dan tiba-tiba diserang oleh Doc Ock, yang mengenalinya sebagai Peter Parker. Dalam pertarungan, Doc Ock berhasil merusak sebagian Iron Spider Armor, yang secara otomatis malah membuat teknologi nanoteknya bergabung dengan tentacle milik Doc Ock. Ketika Doc Ock kembali menyerang, wajah Peter tersingkap dan membuat Doc Ock kebingungan, karena Peter yang dihadapinya ternyata bukan Peter Parker yang dia kenal. Rupanya, nanotek Iron Spider Armor di tentacle Doc Ock malah bisa membuat Spider-Man bisa mengendalikan tentacle-nya, dan berhasil menyelamatkan ibu administrator MIT yang terjatuh bersama mobilnya di jembatan. Sebagai tanda terima kasih, ibu admin ini pun bersedia untuk membantu Peter dan teman-temannya agar diterima di MIT. Tidak lama setelahnya datang lagi satu sosok vilain, dan dia adalah Green Goblin. Namun sebelum berhasil menyerang Spidey, Dr. Strange tiba menggunakan portal untuk membawa Doc Ock ke ruang penahanan di Sanctum. Ternyata di sana juga sudah ada The Lizard, yang juga sudah ditahan terlebih dahulu oleh Dr. Strange. Strange selalu memberitahu Peter Parker bahwa Dr. Octopus, The Lizard, dan Green Goblin yang dilihatnya bukan berasal dari universe mereka, melainkan dari multiverse yang ketarik ke dalam realitas utama ini karena mereka mengetahui identitas asli Peter Parker sebagai Spider-Man. Untuk menahan mantra yang telah rusak, Dr. Strange menggunakan box machina di Cadavus. Peter Parker pun akhirnya dimintai tolong oleh Dr. Strange untuk mencari dan menangkap para tamu yang salah universe ini. Sebagai bekal, Strange mengupgrade spider suit-nya dengan kekuatan sihir. Dengan bantuan MJ dan Ned, Spider-Man menemukan Electro. Spider-Man malah kewalahan hingga datanglah Sandman untuk melindungi dan membantunya. Spidey akhirnya berhasil menangkap dan mengirim Electro ke Sanktum. Sayangnya, Sandman salah sangka menyira Spidey telah membunuh Electro. Sebelum melakukan perlawanan, Sandman pun akhirnya ikutan ditangkap. Siapa kamu? Apa yang terjadi? Osborn? Peter, ini saya! Di tempat lain, Norman Osborn mengambil alih fikirannya dari kepribadian Green Goblin-nya. Lalu mendatangi Fist untuk mencari bantuan. Di sana, dia bertemu dengan Aunt May. Dan Aunt May segera menghubungi Peter. Berempati kepada Osborn yang terlihat seperti Tuna Wisma, Peter membujuknya untuk menuju ke Sanktum. Sesampainya di sana, Doc Ock menyadari kalau Osborn sebenarnya telah tewas. Begitupun dengan Sandman yang menyadari kalau Doc Ock juga telah tewas ketika pertarungan melawan Spider-Man. Electro pun menyadari hal yang sama, sampai mereka akhirnya dibangkitkan kembali akibat mantra dari Dr. Strange. Ini membuat mereka menyimpulkan kalau mereka kembali ke universe masing-masing, maka mereka akan mati. Dr. Strange selalu menjelaskan bahwa mereka memang ditakdirkan untuk mati melawan Spider-Man di universe mereka masing-masing. Oleh karena itu, Strange akan menggunakan Masina di Kadavus untuk memulihkan mantra dan mengembalikan mereka semua. Peter sendiri dengan keras menolak dan yakin mereka bisa disembuhkan dari sifat jahat, sambil memberikan kesempatan kedua terhindar dari kematian. Peter pun merebut box tersebut dan kabur. Dr. Strange mengejar dan mengirim Spider-Man ke Mirror Dimension. Gagal membujuk Spidey untuk mau menyerahkan box Masina di Kadavus, Strange akhirnya kalah melawan Matrix Web Spidey dan mencuri sling ring Dr. Strange. Lalu kembali ke realitas utama, meninggalkan Dr. Strange di Mirror Dimension. Peter lalu meminta Ned untuk menjaga cincin tersebut dan menyerahkan box ke MJ. Peter lalu membawa para tamu tak diundang ini menuju ke kondominium milik Happy Hogan untuk merakit peralatan maupun obat yang bisa menyembuhkan mereka sebelum kembali ke universe masing-masing. Peter menggunakan Fabricator milik Stark Industries. Dengan dibantu Osborne, dia menciptakan chip inhibitor pengganti untuk tentacle Doc Ock. Meski awalnya menolak dan berusaha melawan, Doc Ock malah berterima kasih karena dia berhasil pulih dari pengaruh tentaclenya. Doc Ock pun mengembalikan nanotech Iron Spider Suit dan kemudian setelahnya, Electro mencoba penyedot energi yang dirancang untuk mengekstrak kekuatannya. Sayangnya sebelum giliran Osborne tiba, Peter Parker merasakan keanehan melalui Peter tinggelnya. Karena Green Goblin ternyata kembali menguasai kepribadian Osborne dan membuat kekacauan. Electro lalu mencuri Ark Reactor dan menyerang Doc Ock, Lizard, Sandman, dan Electro pun akhirnya kabur. Sementara Goblin menyerang Spider-Man hingga ke lantai dasar. Ant-May mencoba untuk menyuntikkan serum penawar ke Green Goblin, namun tidak berhasil. Goblin lalu melemparkan dua pumpkin bomb yang meledakkan tempat tersebut. Spider-Man berhasil menemukan Ant-May yang memberitahunya untuk terus membantu orang lain sambil menegaskan, With the great power comes great responsibility. Ant-May pun akhirnya meninggal ketika petugas The Odyssey datang, dan Spidey bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara Happy Hogan yang tiba di tempat tersebut juga langsung ditangkap oleh The Odyssey. Khawatir terhadap kondisi Peter, MJ bersiap untuk mengaktifkan box machina di Kadavus. Sementara Ned tanpa sadar malah berhasil membuka portal dengan sling ring untuk mencari Peter Parker. Ketemu dari kejauhan, Spider-Man datang menghampiri, dan ternyata dia adalah Peter Parker lain dari universe Mark Webb alias Peter 3. Ned mencoba kembali sling ringnya, dan lagi-lagi menemukan Peter Parker varian lain dari universe M. Raimi alias Peter 2. Mereka akhirnya menuju ke rooftop Midtown High School untuk menemui Peter Parker yang asli, dan mencoba untuk menghiburnya. Peter Wan pun menyesal telah melawan Dr. Strange, dan dia memutuskan untuk menggunakan box machina di Kadavus untuk memulangkan para tamu yang tidak diundang. Namun, dua Peter Parker varian tiba untuk menasihati dan menghibur Peter Parker. Peter Wan pun akhirnya kembali bersemangat untuk melanjutkan rencananya menyembuhkan para supervillain. Peter Wan, MJ, dan Ned menuju ke laboratorium sekolah mereka. Peter 2 membantu merajik anti-serum untuk Green Goblin, sementara Peter 3 membuat serum penawar The Lizard. Peter Wan sendiri menyiapkan serum untuk Sandman dan Electro. Setelah itu, dengan menggunakan portal sling ring, Ned menyirim mereka ke patung Liberty, yang sedang direnovasi sambil memancing para supervillain untuk mendatangi mereka melalui tayangan The Daily Bugle Ned via siaran TV. Setelah berbagi cerita dan pengalaman, tiga Spider-Man ini akhirnya berhadapan dengan Electro, The Lizard, dan Sandman. Sayangnya, dua Spider-Man varian tidak terbiasa bekerja secara tim dan membuat mereka kewalahan. Peter Wan akhirnya mengambil kendali karena hanya dia yang punya pengalaman bekerjasama dengan Avengers. Mereka membagi tugas untuk menyembuhkan satu persatu vilain dengan Sandman mendapatkan giliran terlebih dahulu. The Lizard sendiri menemukan MJ dan Ned yang kesulitan menutup portal. Dengan kerjasama apik, Peter 2 berhasil menyembuhkan Sandman yang mengembalikan bentuk tubuh Flint Marco. Aku ada di Avengers. Avengers? Ya. Itu bagus. Apakah itu band? Apakah Anda bergantung? Aku cinta kalian. Terima kasih. Ketiga Spider-Man ini lalu berusaha untuk merebut ark reaktor dari Electro. Peter Wan menolong Ned dan MJ dan berhasil memberikan serum penawar kepada The Lizard yang mengembalikan wujud manusianya, yaitu Dr. Kurt Conner. Ned sendiri malah tidak sengaja berhasil mengembalikan Dr. Strange sambil memberitahu bahwa rencana Peter Wan berhasil. Dr. Strange pun akhirnya merebut kembali box maksina di Kadavus dan sling ring-nya. Doc Ock sendiri akhirnya tiba untuk membantu menghentikan Electro. Peter 3 kini memiliki kesempatan untuk kereunian dengan Max Dillon. yang kembali ke wujudnya semula. Sementara Peter 2 juga kembali bereuni dengan Dr. Odo Octavius. Ketika Dr. Strange bersiap mengembalikan mereka semua ke universe asal mereka masing-masing, Green Goblin datang melemparkan pumpkin bomb yang meledak di dalam box maksina. Kejadian ini membuat mantra Run of Cove Call terlepas dan merobek dinding realitas sehingga memperlihatkan multiverse. Ledakan tersebut juga menghancurkan patung Liberty yang sedang dalam tahap renovasi yang menyebabkan MJ terjatuh dari patung tersebut. Yang dalam prosesnya diselamatkan oleh Peter 3 yang kemudian mengingat kejadian di malam ketika Gwen Stacy meninggal. Peter 1 akhirnya menghadapi Green Goblin sendirian, menghajarnya habis-habisan, dan ketika mencoba membunuh Green Goblin dengan glidernya, Peter 2 datang untuk menghalanginya. Namun berujung kepada Peter 2 ditikam dari belakang oleh Goblin. Setelahnya, Peter 3 memberikan Peter 1 antiserum untuk menyembuhkan Osborn dari pengaruh Green Goblin. Strange sendiri kewalahan untuk memulihkan kembali dinding realitas. Namun Peter 1 akhirnya mendatanginya dan memintanya untuk membuat mantra baru saja, untuk membuat semua orang lupa terhadap dirinya, agar semuanya bisa kembali normal. Peter 1 pun akhirnya berterima kasih kepada dua varian seniornya, dan akhirnya Strange menggunakan mantra baru dan berhasil membawa Peter 2, Peter 3, Max Dillon, Otto Octavius, Norman Osborn, Flint Marco, dan Dr. Kurt Connors untuk kembali ke universe asal mereka masing-masing. Termasuk Eddie Brock yang tanpa sadar justru meninggalkan bagian kecil simbiot Venom di universe ini. Spider-Man berpamitan dengan Ned dan MJ sambil berjanji akan kembali membantu mereka mengingat apa yang telah terjadi. Setelah itu, seluruh dunia kini sudah tidak lagi mengingat tentang Peter Parker, yang mereka ingat hanyalah tentang Spider-Man. Beberapa minggu kemudian, pada saat hari libur natal, Peter menemui MJ dan Ned, tapi setelah melihat luka MJ, Peter malah mengurungkan niatnya. Dia kemudian mengunjungi makam Aunt May, di mana di sana dia bertemu dengan Happy Hogan, yang juga sudah tidak lagi mengenalinya. Kini di kehidupan barunya, Peter pindah ke apartemen baru sendirian, menjahit spider suitnya sendiri, dan melanjutkan aksinya sebagai friendly neighborhood Spider-Man dengan bantuan alat pelacak komunikasi ke polisian untuk menghajar para kriminal. Untuk review dan penjelasan videonya sudah pernah kita buatkan ya, kali ini kita khusus untuk membahas mengenai detail dan easter eggs-nya saja. Kita mulai dari adegan awal di film ini, yang mana sebenarnya ini merupakan adegan yang dishooting kembali, atau di-reshoot oleh John Watts, sehingga terdapat perbedaan detail di antara adegan mid-credit scene Spider-Man Far From Home, dan adegan awal Spider-Man No Way Home ini. Termasuk salah satunya adalah kalung Black Dahlia, yang digunakan oleh MJ di film ini, justru tidak ditampilkan dalam film Spider-Man Far From Home. Kalung Black Dahlia ini sendiri dibeli oleh Peter Parker ketika mereka berada di Venezia, dalam film Spider-Man Far From Home, lalu kalung tersebut akhirnya patah di ending film Spider-Man Far From Home, dalam pertempuran melawan Misterio. Dalam kerumunan tersebut, seseorang mengatakan, yang mana ini merupakan sebuah referensi dari kalimat di film Spider-Man kedua, gerapan Sam Raimi, ketika identitas Peter Parker sebagai Spider-Man juga terungkap dalam kereta. Ketika kabur bersama dengan MJ dari kerumunan, sekilas kita bisa melihat penampakan poster dari Rogers The Musical, yang mana ini merupakan sebuah event pertunjukan yang sempat ditampilkan dalam series Hawkeye, yang menandakan kejadian dalam film ini sebenarnya berdekatan dengan kejadian yang ada dalam series tersebut. Sementara di layar Billboard memperlihatkan wajah Peter Parker, dengan setengahnya adalah wajah Spider-Man, yang mana ini merupakan sebuah tampilan yang diambil langsung dari komiknya. Sekilas, ketika sedang berayun, kita juga bisa menemukan sebuah Billboard yang bertuliskan Fortnite, yang merupakan salah satu game yang sedang digandrungi sekarang ini. Lalu, ada kereta gantung yang bertuliskan Roosevelt Island, yang mana ini merupakan adegan di lokasi yang sama seperti di Spider-Man pertama, garapan Sam Raimi, ketika menampilkan juga kereta gantung yang bertuliskan Roosevelt Island, dalam adegan pertarungan puncak antara Spider-Man dan Green Goblin. Flash Thompson sendiri terkejut ketika mengetahui kalau Peter Parker sebenarnya adalah Spider-Man, dan dia mengetahui hal tersebut melalui akun TikTok resmi dari The Daily Bugle Official. Spider-Man dan MJ lalu menelusuri jalur kereta bawah tanah, di mana mereka hampir ketabrak kereta, yang mana ini merupakan referensi adegan ketika Spider-Man menyelamatkan sebuah kereta di film Spider-Man kedua garapan Sam Raimi. Keluar dari bawah tanah, kita kembali bertemu dengan toko roti Mr. Delmar, yang mana ini merupakan penampilan ketiga dari toko roti tersebut setelah hancur di film Spider-Man Homecoming, dan dalam adegan yang dihapus dari film Spider-Man Far From Home. Ketika Spider-Man menutup lubang saluran bawah tanah, jaring laba-labanya sepertinya memang sengaja diperlihatkan lama-lama, yang menandakan ini merupakan referensi ketika Spider-Man Andrew Garfield beraksi menghajar Rhino di ending film The Amazing Spider-Man 2 dengan menggunakan penutup saluran bawah tanah. Ketika sampai di apartemen Aunt May, Peter Parker membantu MJ untuk segera masuk melalui jendela. Detail menariknya, Peter Parker meminta maaf karena telah membantu MJ dengan mendorong bagian bokongnya, yang mana itu sebenarnya nggak sopan. Makanya Peter Parker minta maaf. Aunt May lalu memergoki Peter Parker bertelanjang dada ketika bersama dengan MJ, yang mana ini merupakan sebuah callback juga dalam adegan film Spider-Man pertama ketika Peter Parker juga sedang bertelanjang dada ketika identitasnya terungkap oleh Ned. Peter lalu segera menggunakan t-shirtnya yang bertuliskan I Survive My Trip To NYC, yang mana ini merupakan sebuah t-shirt atau kaos yang digunakan oleh Peter Parker ketika Tony Stark meminta untuk Peter Parker mengembalikan spider suit miliknya di film Spider-Man Homecoming. Melalui tayangan TV, J. Jonah Jameson menampilkan sejumlah foto dan tulisan yang mana salah satu foto diantaranya memperlihatkan Peter Parker yang memiliki tanduk merah. Iya, saya tahu ini bukan referensi untuk Mephisto, tapi foto yang digunakan sebenarnya adalah foto yang juga terpampang di paspor milik Peter Parker, yang bisa kita lihat di film Spider-Man Far From Home. Sementara di ruang studio milik J. Jonah Jameson, kita bisa menemukan salah satu foto yang menampilkan wajah Liz Toombs, di mana foto tersebut sepertinya diambil dari Akademik Decathlon di film Spider-Man Homecoming. Sementara itu, dari tampilan halaman berita Daily News, untuk pertama kalinya, nama lengkap Michelle Jones diperlihatkan, di mana dia ternyata memiliki nama belakang Watson. Ini sekaligus menandakan kalau dia adalah Mary Jane Watson versi MCU. Masih dari tayangan berita, di news sticker, kita bisa menemukan tulisan Night Monkey, yang merupakan referensi untuk Spider-Man ketika mengenakan stealth suit yang diberikan oleh Nick Fury palsu. Dan nama Night Monkey ini merupakan nama pemberian dari Ned Leeds ketika terjebak di atas wahana. Dalam seris Miss Marvel, Kamala Khan juga mendapatkan nama alias dari temannya yang dia selamatkan, dan namanya juga mirip-mirip, yaitu Night Light. News sticker lainnya menunjukkan berita mengenai gangguan politik yang dialami oleh New Asgard, yang mana ini merupakan referensi untuk kota Thornsburg yang kini sudah berubah menjadi New Asgard. Sayangnya, dalam film Thor Love and Thunder, kita tidak melihat gangguan politik yang terjadi di daerah tersebut, kecuali King Valkyrie yang merasa bosan berhadapan dengan sejumlah diplomasi politik. Sementara adegan yang ditampilkan dalam berita merupakan adegan yang diambil dari pertarungan terakhir Spider-Man menghadapi Mysterio. Para petugas di odisi akhirnya mendatangi apartemen Aunt May untuk membawa mereka. Mereka dipimpin oleh agen P. Cleary, yang mana ini merupakan referensi untuk agen Albert Cleary, yang juga menjadi seorang petugas di odisi dalam komik. Mereka juga menyita seluruh aset Spider-Man, yang merupakan pemberian dari Stark Industries, termasuk alat charger Iron Spider Armor, di mana di dalamnya sudah tidak ada armor Iron Spidernya, yang akhirnya dipakai oleh Spider-Man, di babak pertengahan film. Lalu di odisi juga menyita kacamata Idit, yang merupakan kacamata yang menjadi sumber masalah di film Spider-Man Far From Home. Beralih ke kantor di odisi, ketika Peter Parker diinterogasi, dia menggunakan sebuah kaos, yang merupakan kaos yang sama ketika dia diantarkan oleh Tony Stark menuju rumahnya, setelah menjalankan tugas sebagai tim Iron Man di Captain America Civil War. Agen Cleary lalu menegaskan bahwa Nick Fury sudah tidak ada di bumi sejak setahun yang lalu, yang membuat Peter Parker terkejut. Memang, di film Spider-Man Far From Home terungkap kalau Nick Fury yang kita lihat di sepanjang film ternyata adalah Talos yang menyamar menjadi Nick Fury. Sementara Nick Fury sendiri sedang bertugas di luar angkasa, bersama dengan para Skrull. Dalam post-credit scene WandaVision, Captain Monica Rambeau akhirnya menemui salah satu Skrull yang memberitahunya bahwa seseorang berniat untuk bertemu dengannya di atas, yang kemungkinan ini merupakan referensi untuk Nick Fury juga. Di ruangan lain, Ned mengoreksi statement dari Agen Cleary yang mengatakan bahwa MJ mengetahui pertama kali Peter Parker sebagai Spider-Man. Ini merupakan callback persaingan di antara MJ dan Ned dalam film Spider-Man Far From Home ketika MJ akhirnya juga mengetahui identitas asli Peter Parker sebagai Spider-Man. Kembali ke apartemen Aunt May, di layar TV memperlihatkan foto Happy Hogan, yang mana itu merupakan foto lama Happy Hogan yang bisa kita lihat di film Iron Man ketiga. Dan akhirnya untuk pertama kalinya di Marvel Cinematic Universe memperlihatkan Matt Murdock dalam kapasitas penampilan cameo yang mengkonfirmasi kalau Daredevil eksis di MCU selama ini. Dan akhirnya kita akan melihat seriesnya yang akan segera dikerjakan dengan judul Daredevil Born Again. Matt Murdock akhirnya terkonfirmasi juga akan kembali dalam series She-Hulk yang akan segera tayang, sementara musuh besarnya yang juga sekaligus sebenarnya merupakan musuh besar Spider-Man dalam komik, yaitu Kingpin alias Wilson Fisk juga terkonfirmasi eksis di MCU dan tampil perdana dalam series Hawkeye. Adegan mengejutkan ini juga sepertinya bisa dijadikan sebagai sebuah penghormatan untuk film Daredevil yang dibintangi oleh Ben Affleck, di mana dalam film tersebut, Jon Favreau yang berperan sebagai Happy Hogan di MCU justru memerankan karakter partner atau rekan kerja dari Matt Murdock, yaitu Foggy Nelson. Jadi adegan ini bisa dikatakan sebagai ajang reunian Jon Favreau dengan Daredevil, meskipun dengan versi Daredevil yang berbeda yang diperankan oleh Charlie Cox. Sementara itu di bagian jendela kita bisa menemukan sebuah koran yang bertuliskan Wave of Destruction yang juga kita bisa temukan di dinding ruangan J. Jonah Jameson yang dibawahnya menampilkan tiga foto yang satunya adalah foto ketika Spider-Man beraksi di kapal ferry, kemudian foto ketika Spider-Man beraksi di Monumen Washington, dan ketika Spider-Man beraksi di Tower Bridge di Far From Home. Wave of Destruction ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah kiasan untuk Wave of Life and Destiny yang merupakan Nexus of All Reality dalam komik versi Spider-Man, yang menandakan dalam film ini jalinan antarrealitas hancur akibat mantra Runoff Cuff Call yang telah rusak. Beralih ke kondo milik Happy Hogan, kita bisa menemukan kembali robot dummy, yang merupakan robot asisten milik Tony Stark. Lalu di adegan setelahnya kita bisa melihat mainan Lego Dead Stars, yang merupakan mainan Lego yang sama yang dimainkan oleh Ned dan Peter Parker di Spider-Man Homecoming, dan kedua-duanya nasibnya sama, dijatuhkan oleh Dummy dan Ned. Di bagian lain dalam ruangan ini, kita juga bisa menemukan sebuah sarung tinju dan pelindung kepala boxing, yang membawa kita callback ke film Iron Man ke-2, ketika Happy Hogan berlatih tinju bersama dengan Tony Stark, dan sempat berhadapan dengan Natasha Romanoff. Sementara itu, di belakang fabricator milik Stark Industries, sekilas terdapat lukisan Iron Man, yang juga pertama kali kita temukan dalam film Iron Man ke-2. Sementara di layar monitor, kita bisa menemukan detail kecil yang menunjukkan prototipe Shield Captain America, yang bisa kita temukan dalam film Iron Man pertama. Berbicara tentang lukisan, kita juga bisa melihat gambar sketsawajah yang dibuat oleh MJ, yang dia tempelkan di dinding kamarnya. Yang satunya merupakan gambar sketsawajah Peter Parker, dan yang satunya lagi adalah gambar sketsawajah Coach Wilson. Ketika kembali ke sekolah, Betty Brand melakukan tugasnya sebagai reporter, sambil mengatakan, yang mana ini merupakan callback untuk kalimat Mary Jane's dalam komik, dan juga merupakan kalimat yang sama yang diukapkan oleh Mary Jane dalam film ke-2 Spider-Man Garapan Sam Raimi. Di sekolahnya ini, kerumunan terbagi menjadi dua. Ada yang mendukung Spider-Man, ada yang menolak dan menentang Spider-Man. Salah satu di antara mereka, sekilas meneriakan, yang mengingatkan kita kepada seseorang yang diperankan oleh Zack Sherry, yang juga meminta Spider-Man melakukan flip di film Spider-Man Homecoming. Kemudian Zack Sherry akhirnya kembali ke dalam kapasitas peran cameonya dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Namanya dikreditkan sebagai Clef. Sementara itu, Flash Thompson memperlihatkan bukunya yang berjudul Flashpoint, yang merupakan referensi untuk komik Flashpoint dari DC Comics. Kemudian beralih ke dalam koridor sekolah, ada perubahan mural di salah satu dindingnya, yang menambahkan beberapa tokoh terkenal. Dan kali ini menambahkan mural wajah Abraham Erskine, yang mencetakkan serum Super Soldier untuk Steve Rogers, sehingga menjadi Kapten Amerika. Dan salah satunya lagi adalah Hank Pym. Sementara di sisi lainnya, terdapat mural Ant-Man dalam wujud kecilnya, dan saya rasa ini merupakan Ant-Man versi Hank Pym sendiri, dengan Pym Partikel-nya. Hank Pym memang merupakan pencetus dari Pym Partikel, dan penemu kostum Ant-Man, yang membuat dirinya bisa mengecil. Kita beralih ke buku tahunan Midtown High School, yang memperlihatkan foto-foto alumnus sekolah tersebut, sekaligus angkatannya Peter Parker, yang di salah satu halamannya terdapat foto Peter Parker, MJ, dan juga Ned, dan foto inilah yang digunakan oleh The Daily Bugle, untuk menampilkan wajah mereka di berita. Lalu, foto lainnya memperlihatkan Brad Davis, yang juga berusaha mencuri hati MJ dalam film Spider-Man Far From Home, dan salah satunya lagi adalah foto Sue Lorman, yang ditampilkan di awal film Spider-Man Far From Home, sebagai salah satu siswa yang menjadi korban The Bleep, bersama-sama dengan Brad Davis. Beralih ke rooftop sekolah, di salah satu dinding, terdapat sebuah vandalisme yang bertuliskan Ditko, yang mana ini merupakan referensi untuk Steve Ditko, yang merupakan salah satu pencipta dari Spider-Man. Tulisan yang sama juga bisa kita temukan di truk milik Fist. Beralih ke New York Centum, Wong terlihat keluar dari portal slingringnya. Di kamar touch, kita bisa melihat sekilas sebuah tempelan di dinding, yang mana itu adalah Crimson Bands of Chetorak. Dalam pertarungan melawan Kaisylius, Dr. Strange menggunakan alat yang satu ini. Lalu, dalam film Avengers Infinity War, Dr. Strange menggunakannya sekali lagi, ketika mencoba untuk menahan Thanos di planet Titan. Perangkat ini berisi mantra yang bisa digunakan untuk menjebak korbannya, dengan menggunakan begitu banyak pita merah. Dan pertama kali diperkenalkan dalam komik Strange Tales, volume 1 iso nomor 125, yang dirilis pada tahun 1964. Lalu, pada saat Wong bersiap-siap meninggalkan Sanctum Sanctorum, di portal slingring, menampilkan halaman dari kamar touch. Maksud Peter Parker, menemui Dr. Strange di Sanctum Sanctorum, adalah untuk menghapus ingatan semua orang tentang dirinya sebagai Spider-Man. Nah, alur cerita seperti ini sebenarnya diadaptasi dari komik Spider-Man One More Day, di mana Spider-Man meminta bantuan Dr. Strange untuk menghapus ingatan semua orang tentang dirinya sebagai Spider-Man. Dan dalam komik tersebut, selain berurusan dengan Dr. Strange, Spider-Man juga berurusan dengan Mephisto. Peter Parker akhirnya merusak mantra Dr. Strange. Dan pada saat itu pula, dinding realitas robek, dan menyebabkan beberapa karakter muncul dari multiverse. Salah satunya adalah The Lizard, yang akhirnya memang benar-benar terjebak di universe utama MCU ini. Pada saat Peter Parker mengejar ibu administrator MIT, melalui layar armor Iron Spider-nya, terdapat sign yang menuliskan Edit Offline. Ini menandakan kalau teknologi Edit yang telah disita oleh DODC, kini sudah dinonaktifkan, dan bahkan sudah dimodifikasi. Seperti yang terlihat melalui layar drone yang digunakan oleh DODC di Miss Marvel, yang sudah tidak menggunakan teknologi Edit lagi. Lalu di Flyover, kita bisa melihat beberapa plat kendaraan bermotor, yang selalu dijadikan sebagai media untuk menempatkan easter eggs oleh John Watts. Seperti plat mobil yang bertuliskan S-E-Y-S-I-D-P, yang mana ini merupakan anagram dari Spideys, yang menandakan dalam film ini ada lebih dari satu Spider-Man. Sementara plat mobil milik ibu administrator MIT adalah 63A5M3, yang merupakan referensi untuk komik The Amazing Spider-Man, isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 1963, di mana dalam komik tersebut, Doc Ock pertama kali dimunculkan. Lalu plat mobil sebuah taksi yang berwarna kuning, bertuliskan 1228, yang mana ini merupakan referensi untuk ulang tahun Stan Lee, karakter pencipta Spider-Man, yang lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1922. Plat mobil lainnya bertuliskan 6306ASM, yang mana ini merupakan referensi untuk komik The Amazing Spider-Man, isu nomor 6 yang dirilis pada tahun 1963, yang mana di komik inilah The Lizard pertama kali memulai debutnya di komik. Kebetulan, dua karakter ini, The Lizard dan Doc Ock, menjadi villain yang pertama yang ditangkap oleh Peter Parker dan juga Doctor Strange. Pada saat kemunculan pertama kali Doc Ock, di film ini menggunakan back sound atau instrumen, yang diambil langsung dari instrumen yang digunakan juga dalam film Spider-Man kedua, Garapan Sam Raimi. Doc Ock lalu mempertanyakan mengenai mesinnya, dengan menyebut, The Power of the Sun in the Palm of My Hand, yang mana ini merupakan baris kalimat yang diambil langsung dari film Spider-Man kedua, dan kembali terulang di ending film ini, ketika Tobey Maguire akhirnya beriuni dengan Doc Ock. Ketika Spider-Man mengambil alih kendali tentacle milik Doc Ock menggunakan nanoteknologinya, Doc Ock marah dengan memerintahkan tentacle-nya untuk mendengarkan perkataannya. Ini juga merupakan callback dari film Spider-Man kedua, ketika Doc Ock juga memerintahkan tentacle-nya untuk mendengarkan perintahnya. Beralih ke layar handphone milik MJ, ketika membuka aplikasi TikTok, salah satu akun menampilkan cosplayer yang sedang menjadi Green Elf, yang mana ini merupakan referensi untuk karakter yang dimainkan oleh Tom Holland dalam film animasi Pixar, Onward. Ketika menghadapi Electro dengan dibantu oleh Sandman, Peter atau Spidey berusaha untuk mengaitkan jaring laba-labanya agar mematikan jaringan distrik, yang mana ini juga merupakan callback dari film The Amazing Spider-Man 2, ketika Peter Parker, Andrew Garfield melakukan hal yang sama, dengan dibantu oleh Gwen Stacy. Kembali ke ruang bawah tanah Sanctum, ketika seluruh vilain akhirnya tertangkap dan dikurung dalam ruang tahanannya, terdapat alat kontrol yang digunakan oleh Dr. Strange untuk menahan para vilain tersebut. Di situ total terdapat ada enam ikon, yang mana hanya lima yang aktif, sementara satu ruang tahanan lagi berisi pohon, yang merupakan akibat dari salah tembak Peter Parker ketika berusaha untuk menangkap Electro. Nah, sebenarnya ruang tahanan yang satunya lagi, sepertinya diperuntukkan untuk satu karakter lagi, yang adalah Venom, yang diperankan oleh Tom Hardy, yang juga ikut terjebak di realitas utama MCU ini. Pada saat Norman Osborn menghancurkan topeng Green Goblinnya, sinematografinya terlihat sangat mirip, seperti ketika Peter Parker Tobey Maguire meninggalkan suit Spider-Man-nya dalam film Spider-Man kedua. Beralih ke gedung Fist, di signboardnya terdapat tulisan Mysterio Was Right, yang mana ini kembali mengulang baris kalimat yang sama terhadap Thanos, yaitu Thanos Was Right. Sementara Norman Osborn sendiri, yang bertemu dengan Aunt May di gedung Fist ini, menggunakan outfit dengan kombinasi warna hijau dan ungu, yang mana ini merupakan kombinasi kostum Green Goblin klasik dalam komik. Pada saat Peter Parker terlibat persetuduan dengan Dr. Strange, Peter akhirnya mencuri box Machina di Catavus. Lalu, Dr. Strange mengeluarkan astral projection Peter Parker. Di sini, Peter Parker ternyata mampu menggunakan Spider-Sense-nya untuk mengendalikan tubuhnya, yang mana tampilan Spider-Sense ini terlihat sangat mirip seperti yang digambarkan dalam komik. Dr. Strange lalu menggunakan Clock of Levitation untuk menangkap Spider-Man, yang membuat tampilannya mirip seperti sampul komik What If, di mana Spider-Man menggunakan Clock of Levitation, dan juga mirip seperti yang pernah ditampilkan dalam series What If di episode kelima. Masih dalam adegan kejar-kejaran, sekilas kita bisa melihat tumpukan majalah yang sampulnya menampilkan wajah Liz Toombs. Setelah menjebak Dr. Strange di Mirror Dimension, Peter Parker akhirnya menjalankan niatnya untuk menyembuhkan seluruh vilain, sebelum mereka dikembalikan ke universe asal mereka. Norman Osborn lalu berniat untuk membantu dengan mengatakan, yang mana ini merupakan baris kalimat yang sama seperti ketika Peter Parker, Tobey Maguire baru saja berkenalan dengan Norman Osborn di film Spider-Man pertama. Peter dan Ned lalu melakukan handshake persahabatan mereka, yang pertama kali kita lihat dalam film Spider-Man Homecoming, dan juga di ending Avengers Endgame, ketika Ned dan Peter Parker akhirnya kembali bertemu setelah The Bleep. Beralih ke kondominium milik Happy Hogan, di layar TV terdapat tayangan yang merupakan sebuah polling tentang renovasi perubahan patung Liberty, di mana ada sekitar 67 masyarakat yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut. Di adegan sebelumnya ketika Peter Parker sedang mencuci kostumnya, terdengar samar-samar melalui tayangan berita yang memperdengarkan komentar masyarakat, yang mayoritas tidak setuju terhadap perubahan atau renovasi terhadap patung Liberty tersebut. Lalu pada saat Peter Parker mengaktifkan Fabricator milik Stark Industries, di dinding sebelahnya terdapat tulisan Sloth, yang mana ini merupakan referensi untuk Dan Sloth, yang merupakan salah satu penulis komik Spider-Man. Fabricator ini sendiri ditenagai oleh Arc Reactor, yang intinya berbentuk segitiga. Arc Reactor versi ini diperlihatkan terakhir kali dalam film Iron Man ke-2, sebelum Tony Stark menggantinya di Iron Man ke-3, dengan versi yang jauh lebih canggih. Di ruangan lain, Anne May menawarkan air minum kepada Doc Ock, yang mana ini merupakan referensi hubungan mereka berdua di komik yang pernah menikah. Anne May akhirnya meninggal, namun sebelum tutup usia, Anne May menasehati Peter Parker. Mengulang kalimat dari Ben Parker terhadap Peter Parker versi Tobey Maguire, dan detail kecilnya, baris kalimat yang digunakan oleh Anne May dalam film Spider-Man No Way Home ini, diambil persis sama seperti yang ada dalam komik, dengan penambahan kalimat, there must also come, great responsibility. Kemunculan Andrew Garfield dan Tobey Maguire dalam film ini, menjadi sebuah kejutan besar untuk fans MCU, yang sebenarnya sudah dibocorkan sejak awal. Nah, pada saat kemunculan mereka berdua, diiringi dengan instrumen piano, yang masing-masing memainkan tim song dari masing-masing film. Pada saat mereka berada di laboratorium sekolah, untuk merakit semua alat yang diperlukan untuk menyembuhkan para vilain, Peter Wan atau Tom Holland, menyebutkan nama masing-masing vilain tersebut, kecuali satu nama, yaitu Norman Osborn, yang menandakan kalau Peter Wan masih menyimpan dendam yang sangat mendalam, setelah kematian Anne May yang disebabkan oleh Osborn. Ned lalu manggil Peter, hingga kemudian ketiga Peter Parker ini berreaksi, saling menunjuk satu sama lain, yang mana ini merupakan callback untuk memes tiga Spider-Man yang saling tunjuk-menunjuk. Di patung Liberty, Peter 3 membantu Peter 2 untuk mengatasi sakit di punggungnya, yang mana ini merupakan callback dari film Spider-Man kedua, ketika Peter 2 terjatuh dari atap, karena tidak mampu mengaktifkan jaringnya. Suara kretek yang kedengeran, juga sepertinya merupakan penebusan untuk Peter 3, yang gagal menyelamatkan Gwen Stacy, dan menyebabkan tulang belakangnya cedera parah. Peter 2 lalu menceritakan pengalamannya menghadapi alien, yang merupakan referensi untuk Venom di film Spider-Man ketiga, sementara Peter 1 menceritakan pengalamannya juga bertarung melawan alien, yang merupakan referensi untuk Thanos, sementara Peter 3 belum pernah melawan alien sekalipun. Peter 3 hanya menceritakan pengalamannya bertarung melawan Rhino, yang terlihat di ending film The Amazing Spider-Man kedua. Sebelumnya di laboratorium, Peter 1 dan Peter 3 juga terkejut, ketika Peter 2 ternyata bisa mengeluarkan jaring laba-laba, tanpa menggunakan webshooter, yang mana ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup panjang, mengenai keputusan Sam Raimi untuk tidak menggunakan webshooter terhadap Peter Parker versinya. Kembali ke patung Liberty, Peter 2 mencoba menghibur Peter 3 dengan menyebutnya Amazing, yang mana ini merupakan referensi untuk judul film Spider-Man yang dibintangnya oleh Andrew Garfield, yaitu The Amazing Spider-Man. Elektro akhirnya muncul, dengan kekuatan barunya setelah menggunakan Arc Reactor, dan kemunculannya di patung Liberty ini menyerupai penampilan Elektro dalam komik. Peter 1 lalu mencoba meyakinkan mereka untuk memimpin tim, karena Peter 2 dan Peter 3 tidak terbiasa bekerja dalam tim, sambil menceritakan kalau Peter 1 merupakan anggota Avengers. Peter 3 salah menduga dengan menyebut Avengers adalah sebuah band. Aku ada di Avengers. Avengers? Ya. Itu bagus. Apakah itu band? Apakah Anda di band? Ini merupakan callback ketika Bruce Banner menanggapi pecahnya Avengers dalam film Avengers Infinity War. Apakah band? Ketika The Lizard mengincar MJ dan Ned di laboratorium sekolah, merupakan callback dari adegan The Lizard bertarung melawan Spider-Man di sekolah dalam film The Amazing Spider-Man pertama. Pada saat Dr. Strange kembali, dia kesal karena sudah terjebak di Grand Canyon selama 12 jam lamanya, yang mana ini merupakan sebuah karma terhadap Dr. Strange sendiri yang menjebak Loki terjatuh selama 30 menit dalam film Thorak Narok. Goblin akhirnya muncul dengan meneriakan kalimat, Yang mana ini merupakan baris kalimat yang terulang dari film Spider-Man pertama melalui sambungan telpon. Pumpkin bomb akhirnya meledak dan menghancurkan konstruksi patung Liberty, menyebabkan MJ terjatuh, yang mana ini mengulang kejadian yang sama ketika Gwen Stacy akhirnya terjatuh dan tewas dalam film The Amazing Spider-Man kedua. Dan beruntung dalam film ini, Peter Tree atau Andrew Garfield akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa orang yang dia cintai. Dalam hal ini adalah yang dicintai oleh Peter Parker variannya. Peter Wan lalu berusaha untuk membunuh Green Goblin dengan menggunakan glidernya, yang mana ini menjadi callback ketika Green Goblin akhirnya tewas setelah tertikam oleh glidernya sendiri. Emosi yang sama juga sempat diperlihatkan ketika Steve Rogers berusaha untuk membunuh Iron Man dalam film Captain America Civil War dengan menggunakan shieldnya. Sementara itu melalui jalinan realitas yang sudah robek, terdapat beberapa siluet karakter yang bisa kita deteksi dengan sangat jelas. Seperti misalnya Craven D. Hunter yang akan memiliki film solonya sendiri nanti di Sony. Lalu ada Scorpion yang bentuknya menyerupai tampilannya dari komik. Kemudian ada Six Armor Spider-Man karena memiliki enam tentacle. Lalu ada Rhino dan juga ada Black Cat. Sementara ada satu siluet lainnya yang rame diperbincangkan oleh banyak fans dengan menyebut karakter ini adalah Mysterio. Namun entahlah apakah mungkin ini adalah Mysterio atau mungkin ini Spider-Man varian lain. Lalu ketika Peter Parker menemui MJ untuk mencoba mengembalikan ingatan mereka, di toko nona tempat MJ bekerja ada sosok tua yang sedang diajak bicara oleh MJ. Dan sosok tua ini di video breakdown kita sebelumnya kita curigai sebagai sosok pengganti Stanley. Karena castnya memang sengaja dipilih mirip-mirip seperti Stanley. Dan ini ternyata terkonfirmasi melalui skrip atau naskah film tersebut. Peter lalu mengunjungi makam Aunt May, di mana di batu nisannya tertulis When you help someone, you help everyone. Ini merupakan baris kalimat yang sama yang terdapat dalam batu nisan Aunt May dalam game Spider-Man PS4. Peter akhirnya pindah ke apartemen barunya untuk tinggal seorang diri. Dan ketika pertama kali masuk ke dalam kamarnya, terdengar dari luar suara sang pemilik apartemen yang memperingatkan Peter Parker untuk membayar tepat waktu. Suara ini tentu saja mengingatkan kita terhadap Mr. Ditkovich, pemilik apartemen Peter Parker versi Tobey Maguire. Peter Parker akhirnya menjahit spider suitnya sendiri sambil menikmati secangkir kopi yang di gelasnya bertuliskan We are happy to serve you. Yang mana ini merupakan sebuah pesan yang tersirat dari tim produksi yang telah menyajikan sebuah film fanservice yang paling memuaskan yang pernah ada. Dan gelas kopi ini juga pernah kelihatan dalam series Hawkeye di mobilnya tracksuit mafia. Peter juga ternyata masih menyimpan Lego Palpatine dari Star Wars, yang merupakan hobinya bersama dengan Ned dari film Spider-Man Homecoming. Dan kostum barunya merupakan kostum klasik Spider-Man dalam komik, yang menandakan ini adalah awal baru untuk Spider-Man di Marvel Cinematic Universe, yang dikonfirmasi akan memiliki tiga trilogi baru lagi. Nah, itu dia edisi Rewards Spider-Man No Way Home kita yang sudah kalian tunggu-tunggu. Berikutnya, tentu saja kita akan rewatch Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan kalau ada detail lain yang mungkin terlewatkan dan kalian ketahui, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa tonton kembali video breakdown Spider-Man No Way Home yang telah kita buat sebelumnya, sebelum film ini dirilis secara digital. Dan terima kasih buat kalian yang seru menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk membeli merchandise. Kolaborasi kita dengan Playstop Rewards, kalian bisa cek di Shopee maupun di Tokopedia. So, it's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax